Pemirsa Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina biasanya identik dengan keberadaan kue keranjang. Menjelang Imlek, makanan berbentuk bulat yang bermaknakan kerukunan keluarga tersebut mulai diproduksi. Kue keranjang yang memiliki nama asli Nian Gao atau Nikui dibuat hanya setahun sekali menjelang Imlek. Seperti di kawasan Pajagalan, Kota Bandung. Menjelang Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina, kue keranjang pun mulai diproduksi untuk memenuhi permintaan pembeli. Menurut pemilik toko kue keranjang Vincent Ruslianto, setiap tahunnya ada setidaknya 2 ton atau 4 ribuan hingga 5 ribu pieces kue keranjang yang dibuat dalam sehari. Kue yang dibuat dalam waktu setidaknya 18 jam tersebut banyak dipesan, tak hanya oleh warga Bandung tapi juga luar Bandung seperti Jakarta dan Cirebon. Sebagian pembeli membeli satuan, tetapi ada juga yang membeli banyak untuk dibagikan kesanak saudara ataupun kolega. Banyaknya pesanan membuat usaha tersebut bisa memperkerjakan hingga 20 orang warga dalam sehari. Pesanan sih sama seperti Pak, setiap tahunnya pas lagi mendekati Imlek, peningkatan, jadi peningkatan pesanan sih. Bisa berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Sebenarnya lebih biasa kita gak bikin kan, atau doang-doang. Mendekati Imlek, bisa sampai sekitar 2 ton. Berapa piece tuh? 2 ton berarti sekitar 4.000-5.000 piece piece. Bentuknya yang bulat, melambangkan kerukunan keluarga dan tekad bulat dalam menghadapi tahun mendatang. Wekeranjang memiliki berbagai varian rasa dan ukuran, diantaranya original, pandan hingga kulit jeruk, dengan ukuran 330 gram, 500 gram, ataupun 1 kilogram. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per piece.